Intro Halo geng selamat pagi Saya ucapkan dari stasiun Madiun Lagi-lagi kali ini aku mau naik kereta Dari stasiun Madiun Menuju ke stasiun Curabaya Gubeng Tapi kali ini keretanya berbeda Yaitu saya akan mencoba kereta api Bima Nah kereta api Bima sendiri Itu adalah kereta api malam Karena dari namanya juga Udah menggambarkan kalau itu adalah kereta malam Bima Binya itu biru Manya itu malam Jadi biru malam Ada yang tau asal usulnya bagaimana Kok bisa dipanggil biru malam Tulis di kolom komentar di bawah ya Nah aku naik kereta Bima ini Dari stasiun Madiun Sampai ke stasiun Curabaya Gubeng Menggunakan tarif khusus Bagi kalian yang masih bingung Belinya itu gimana sih tarif khusus Nah kali ini aku mau jelasin sedikit Jadi dari rumah tadi Aku udah mantau Kan kereta api Bima dari Madiun itu Berangkat jam 2 lewat 27 menit Nah artinya Kalau tarif khusus itu belinya 2 jam sebelum keberangkatan Jadi jam 00.27 seharusnya itu sudah bisa Tapi tadi aku udah lihat disini Ini aku ngecek jam 00.27 tepat Harganya masih di angka 345 ribu Untuk kelas eksekutifnya Lalu tetap sabar Jangan mudah putus asa Wah ini gak bisa Jangan Coba terus Sampai 00.38 Artinya Setengah 1 lewat 8 menit Itu baru berubah Memang ya Di KAI Akses itu gak bisa Instan langsung Tepat gitu Mungkin servernya yang down Atau entah gimana Pokoknya kalian Kalau pengen beli tarif khusus Kalau udah 2 jam tepat Sebelum keberangkatan itu Kalian coba terus di refresh Dikembalikan Dicari lagi Tapi tetap bisa Ini aku udah dapet tiketnya Tarif khususnya Seharga 65 ribu Rupiah Tapi tidak berlaku Untuk kereta kelas Priority Tetap harganya 415 ribu Oke Pada perjalanan malam Kali ini Karena malam Jadi gak bisa Lihat pemandangan Yaudah kita di dalam Kabin aja Dan mungkin Beberapa banyak penumpang Dalam juga Masih tidur Karena ini masih jam 2 pagi Kayaknya masih tidur Aku udah naik kereta Ke mana-mana Oke Ikuti terus Keseruannya Seperti apa Sampai selesai Jangan Diskit-skit Nah ini tiketku Ketapi Bima Datang di stasiun Mandiun Pukul 02.07 pagi Dan dipergerakan Tiba di stasiun Surabaya Kupeng Pada pukul 4.36 Jadi masih Peteng Di luar Masih gelap Sampai Surabaya pun Sepertinya masih gelap Yang sudah Masuki Waktu Subuh Tapi masih gelap Saya duduk di Eksekutif 5 Kali ini Masukkan di Jalur 1 Jalur 1 Dari Jalur 1 Dari Eksekutif 5 Dari Jakarta Masukkan di Jalur 1 Stasiun Madiun Dan ini dia Nada kedatangan Kereta Pibima Di stasiun Madiun Yaitu lagu Pecel Madiun Lagunya Enak sekali Nah itu Lampu kertanya Sudah kelihatan Paling enak Kalau Suara ini Enak 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 Nada kedatangan Stasiun Madiun Itu The best Banget Pokoknya Jalur 1 Jalur 1 Jalur 2 Oke, Bima sudah tiba di stasiun Madiut, tepat pada waktunya pada pukul berapa ini, dua lebih dua tujuh. Kita akan menuju rangkaian ku di eksekutif lima, tepatnya di depan kereta makan. Kita masuk-masuk. Oke. Oke teman-teman, kereta api Bima yang saya naiki kini sudah diberangkatkan dari stasiun Madiun tepat pada waktunya. Kereta api ini akan melanjutkan perjalanan hingga stasiun Surabaya Kubeng. Itu adalah menjadi tujuan akhir dari perjalanan kereta api Bima. Oke, puseng, kali ini yang sudah ada di dalam rangkaian kereta api Bima dan sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Madiun. Nah, suasana di dalam kabin sudah redup ya karena ini perjalanan malam. Jadi, naik mode-nya itu lampu yang di pinggir ini yang dinyalakan. Lampu utamanya mati. Keretanya diberangkatkan tepat pada waktunya pada pukul dua lebih tiga puluh menit. Nah, kereta api Bima ini terdiri dari sembilan eksekutif, terus di paling depan ada pembangkit, lalu di belakang eksekutif lima ada kereta makan, dan di paling belakang sendiri itu ada kereta kelas priority. Ya, kapan-kapan semoga ada uang dan juga ada waktunya untuk nyobain kereta priority-nya. Kita akan memulai perjalanan dari stasiun Madiun menuju ke stasiun Surabaya Kubeng dengan kereta api Bima, biru malam asik. Untuk armada eksekutif stensil ini kekedapan suara dari luar cukup baik. Namun, di sini yang agak sedikit mengganggu adalah suara AC-nya. Memang, di eksekutif stensil ini terkenal dengan suara AC yang cukup berisi. Oke, kus geng. Kali ini saya berkesempatan mencoba kereta api Bima di kelas eksekutifnya, tepatnya di eksekutif lima. Nah, kali ini aku mencoba eksekutif stensil tahun 2018 produksi in Kamadiun. Kayaknya standstill yang lainnya itu memang depoksinya di In Kamadiun. Jadi, tadi saya itu berangkat dari stasiun tempat kereta ini dibuat. Ya, gitu lah istilahnya. Nah, saya ini mencoba yang kelas 1 tahun 2018 yang urutan ke 121, 121 kayak kereta bangun kartan. Di dalam kabin ini ada indikator suhunya tertulisnya yaitu 23 derajat. Memang sih, di dalam itu memang ber-AC cuma enggak terlalu dingin. Mungkin karena malam ya, di buat 23 derajat biar penumpangnya tetap nyaman tidur dan tidak terlalu dingin. Nah, di sini tuh memang enak banget ya suasananya. Bukan apa ya, nyaman gitu. Pandangan enggak terlalu terang dan juga redup bikin nyaman ketah banget buat tidur. Tapi sayangnya, kalau saya tidur nanti, ini konten enggak bakal jadi. Malah yang ada apa? Malah turun. Ya, begitulah. Oke, sekalian ini saya akan mereview fasilitas yang saya dapatkan di kereta 5. Saya duduk di kursi nomor 3C. Ada berilahnya saya di belakang, bukan di depan. Karena nomor kecilnya dari belakangnya. Lalu, di sini lampu yang nyala itu lampu night mode atau mode malam yang dinyalakan di pinggir-pinggir. Nah, lampu utamanya mati. Dan juga ada TV. Kalau saya lihat ada 4 yang ngegantung, ada 2 yang tempel, ada 2. Tapi semuanya mati. Karena masa orang tidur mau dikasih tontonan apa kan, ya fashion sih. Lalu, apalagi ya. Di sini kursinya. Kursi stand distil. Bulitnya warna biru. Dan di depannya sudah ada. Ini dia. Buat kaki ya. Di sini juga ada pedalnya. Jadi tidak langsung ke atas. Lalu, konfigurasi fitnya. 2 di kanan, 2 di kiri. Dan juga ada jendela. Nah, ini jendelanya masih ketutup. Kita akan buka. Caranya kita tekan dulu ke bawah. Nah, ini dia. Tarik untuk menutup. Kita tarik lagi untuk menggulung. Jadi, kalau mau digulung itu, tarik sekelan. Nice. Lalu, di sini. Di seatnya sendiri. Di sini yang tercedia ada meja lipat. Nah, seperti ini ya. Tinggal ditarik saja. Gampang kok. Lalu, di sini ada tombol untuk menarik tuas. Untuk rebahan ya guys ya. Jadi, ini posisinya rebahan. Kalau saya pencet, nanti dia balik normal. Nah, seperti itu. Jadi, kalau mau rebahin, tinggal dipencet sambil didorong saja. Lalu, di sini juga ada armrest. Untuk memisahkan penumpang sini dan penumpang sini. Anjay, dibisahkan. Gini, ya. Apalagi, gak ada lagi. Ada calokan, ini lagi nge-charge HP. Ini ada tempat untuk menurut HP bisa. Menurut botol bisa. Terserah. Dan cuacanya di luar itu gelap. Oke. Mungkin itu saja sih. Kereta api bimah persiapan masuk ke stasiun Nganju. Ini pemberontakan pertama setelah dari stasiun Madiun. Mohon berada di bawah jauh. Selamat pagi dan selamat datang perjalanan kereta api bimah. Saat ini telah sampai di stasiun Nganju. Sebelum turun, periksa kembali barang bawahan Anda. Pastikan tidak tertinggal di dalam kereta. Bindu keluar berada di sebelah timur barang jalur 1. Kereta api bimah sudah diberangkatkan kembali dari stasiun Nganju. Kalau saya lihat-lihat dari stasiun Nganju ini tidak ada yang naiknya. Malah yang ada itu penumpang yang turun. Oke, perjalanan saya tiba di stasiun Kertosono. Pada pukul tiga lebih 27 menit. Kereta api bimah merapat stasiun Kertosono. Sepi ya guys ya. Adanya penumpang yang turun. Sekalian mumpung keretanya berhenti. Aku mau review toilet di kereta ke Eksekutif 5. Salah satu ujungnya saja. Ini di bagian depan ternyata. Toiletnya ada dua. Di sebelah kanan ini toilet wanita. Dan di sebelah kiri toilet pria. Untuk fasilitasnya sama. Ada toilet duduk. Lalu ada wastafel. Ada cermin. Ada sabun. Dan ada tempat sampah. Dan tentunya ada ventilasi udaranya. Oke, sama sih. Sama kayaknya. Dan keretanya diberangkatkan dari stasiun Kertosono. Oke, muslim perjalanan saya sudah tiba di stasiun Jombang. Ini jam 3 lebih 40 menit. Di stasiun Jombang ini kebanyakan juga yang turun. Ya siapa lagi kok coba. Orang yang naik dari Jombang terus turun Surabaya naik kerta api bimah. Memang sih ada tarif khususnya. Cuma ya kebanyakan mending lebih sih. Kan deket. Persiapan diberangkatkan kembali kereta api bimah dari jalur 3 stasiun Jombang. Akan melanjutkan perjalanan ketujuan akhir stasiun Surabaya, Gubeng. Oke, berangkat. Oke, perjalanan saya sudah sampai di stasiun Mojokertof. Nah, setelah ini sepertinya kita akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya, Gubeng. Di sini sudah banyak masjid yang berkemandang ya. Sudah mau memasuki waktu sholat subuh. Oke, nampakannya tidak lama lagi. Perjalanan saya akan berakhir sampai di stasiun Surabaya, Gubeng. Tapi ini baru saja berangkat dari stasiun Mojokertof. Kesannya naik kereta ini memang kereta api ini itu nyaman kalau buat malam-malam. Apalagi kalau buat tidur itu nyaman banget. Lampunya, ya rata-rata semua kereta kalau malam itu lampunya ganti jadi naik mode atau mode malam. Dan seperti kereta api pada umumnya kereta api eksekutif semua nyaman. Dari Inka itu sudah standstill. Geterannya juga empuk. Terus, kedap suaranya juga oke. Dinginnya juga oke. Cuma ini mergo menjobo kui, adem. Jadi, di dalam itu dibuat hangat. Bersinar langsung guys. Ini perpindahan dari naik mode ke lampu utama. Tandanya sebentar lagi, kereta ini akan berakhir di tujuan akhirnya stasiun Surabaya, Gubeng. Jadi, terang-menerang ya. Para kru yang bertugas di kereta bibima sebelum tiba di stasiun Surabaya, Gubeng. Satu persatu penumpang itu dibangunkan atau diambil selimutnya. Jadi, supaya mereka ada persiapan untuk turun di stasiun Surabaya, Gubeng. Dibangunkan perlahan-lahan. Satu persatu. Dan juga diambil selimutnya. Pada saat video ini diambil, kecepatan kereta api bibima ini menyentuh angka 100 km per jam bahkan lebih. Bisa kita dengar gemuruh suara yang dihasilkan dari bogi K1 stainless steel ini. Suara gemuruh itu disebabkan karena pintu kabinnya terbuka. Tapi, kalau posisi pintunya ditutup, bakal kerdap banget suaranya. Sesaat lagi perjalanan kereta api bibima akan tiba di tujuan akhirnya stasiun Surabaya, Gubeng. Nada kedatangan stasiun Surabaya, Gubeng diperdengarkan di atas kereta. Sepertinya ini juga untuk membangunkan para penumpang yang masih tidur. Hehehe. Terima kasih. Oke, Pops, geng. Perjalanan saya sudah tiba dengan selamat di stasiun Surabaya, Gubeng. Nah, ini dia Surabaya, Gubeng Lama di sebelah sini. Lalu Surabaya, Gubeng Baru di sebelah sini. Oke, Pops, geng. Begitulah tadi perjalanan singkat dengan tarif khusus seharga Rp65.000 dari stasiun Madiun menuju ke stasiun Surabaya, Gubeng. Sudah nyaman, enak, pengen tidur tapi berasa rugi ya kalau naik kereta itu tidur. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa untuk melihat video-video yang lainnya dari saya. Dan tunggu di video-video menarik saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Betapi, Bima.